Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga, sohabat dan seluruh umatnya Hingga akhir zaman InsyaAllah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan Savaat Beliau Amin Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita buka dengan membaca istighfar tiga kali dan suratul fatihah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Di layar sudah nampak ada gambar huruf mim. Hurufnya adalah mim. Kemudian ketika kita ikhrok satu, diberi harokat fatihah, maka bunyinya adalah ma. Kita lihat makrotnya atau tempat keluarnya huruf mim. Di sini ada gambar yang berwarna hitam. Jadi huruf mim itu keluarnya dari perpaduan, pertemuan antara bibir atas dan bawah bagian luar. Jadi bagian luarnya atau bagian yang kering ya, bagian yang kering ya, bibir bagian keringnya. Jadi bertemunya bibir bawah dan bibir atas bagian luar. Harus bertemu, bertemu berarti menempel. Nah ini adalah makrot huruf mim. Jadi keluarnya dari pertemuan dua bibir luar, atas dan bawah ya. Ma, ma, ma. Harus menempel ya, bertemu. Kemudian dilihat dari sifatnya, dari jelas atau tidaknya, huruf mim sifatnya ternyata adalah al-jahru. Jelas, jadi tidak ada aliran nafas yang mengalir ketika mengucapkan bunyi ma. Nah seperti itu ya. Jadi bersih, dia jelas. Kemudian dilihat dari kuat atau lemahnya, huruf. Huruf mim sifatnya tengah-tengah ya. Jadi tawasut atau bayi niyah. Berarti di antara sidah dan roqah. Maka dia tidak terlalu ditekan, tidak terlalu dilepas. Tidak terlalu kuat, tidak juga terlalu lemah. Berarti kalau huruf yang sifatnya adalah tengah-tengah atau wasut atau bayi niyah, ketika suku nanti kita alirkan. Tidak di jedah atau juga tidak dipantulkan. Seperti itu ya. Kemudian dilihat dari tebal atau tipis ya hurufnya, termasuk huruf yang tipis. Karena dia sifatnya adalah istighfal. Lawan dari istighla. Lidahnya terhampar. Kemudian juga pengucapannya harus dengan invita. Rongga mulutnya terbuka. Dan suaranya itu harus mengalir dengan liringan. Lancar. Karena dia memiliki sifatnya idlako. Bukan ismat. Jadi kalau ismat itu suaranya tidak lancar. Banyak huruf-huruf yang bersifat ismat. Tapi huruf mim khusus ya idlako. Jadi suaranya lancar atau ringan. Ini adalah lima sifat yang memiliki lawan. Dan tambahannya huruf mim memiliki satu sifat yang tidak memiliki lawan. Jadi memiliki sifat hunnah atau dengul. Maka ketika izhar pun harus dibaca dengan sempurna. Karena sifat asli huruf mim adalah hunnah. Biasanya ketika kita sudah penerapan-penerapan di Al-Quran itu banyak yang hukum-hukum mim sukun. Yang dihukumi izhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali mim dan ba. Itu walaupun tidak ditahan tetapi dibaca dengan sempurna bunyi mim sukunnya. Seperti itu ya. Ini adalah contoh pengucapan bunyi ma. A'udhu billahi minas shaytani rwajim. Bismillahirrohmanirrohim. Maha khumadu lamasa jama'a fagotu karomah khulatu khumada mutadha. Zama ses kazak unikah. Zama'a fagotu karomah. O, fa, o, ka, la, ma. Ini contoh huruf-huruf hija'iyah sampai bunyi ma. Kemudian satu lagi ada huruf yang hampir mirip. Kalau dari sifatnya adalah huruf nun. Hurufnya nun. Ketika berharokat fathadi, huruf satu, maka bunyinya adalah na. Bunyinya adalah na. Kita lihat dari mahrad huruf nun. Kalau tadi mim itu dari bibir. Jadi huruf nun itu masih termasuk dari alisan. Maka lidah. Di mana tempatnya? Ini ada gambar warna hitam. Ini berarti gambar ujung lidah. Di mana ujung lidahnya? Dia bertemu dengan langit-langit di depannya. Jadi di sini bertemu dengan langit-langit di hadapannya. Itu bunyi huruf nun. Kalau kita sudah belajar huruf lam kemarin. Itu juga huruf lam itu kan ujung lidahnya bertemu dengan langit-langit di depannya. Hanya saja kalau huruf nun ini agak ke bawah di huruf lam. Jadi sama-sama ujung lidahnya menyentuh langit-langit di depannya. Hanya nun agak ke bawah dibandingkan dengan lam. Jadi na, la, na, la. Begitu kan. Jadi na agak ke bawahnya. La lebih ke atas. Jadi seperti itu. Kemudian dilihat dari sifat huruf nun. Ini sama ya. Dengan sifat huruf mim. Jadi dia sama-sama al-jahru. Sama-sama jelas ya. Dibaca jelas. Bukan yang al-hams. Berarti sama dengan mim tadi. Kemudian dia juga sifatnya tengah-tengah. Tawasut atau bainiyah. Sama dengan yang mim ya. Antara sida dan roqwa. Kemudian istifal. Tidak terhampar. Lidahnya terhampar. Tidak terangkat. Kemudian dia juga invita. Rongga mulutnya terbuka. Dan idla. Jadi huruf mim dan nun memiliki sifat yang sama persis. Untuk lima sifat dasar yang memiliki lawan. Kemudian ada sifat khususnya juga sama. Jadi mim dan nun itu dilihat dari sifat hurufnya. Dia sama. Hanya berbeda mahrad atau tempat keluarnya. Huruf mim dan nun berbeda. Tapi dari sifat hurufnya sama. Baik lima sifat yang memiliki lawan. Ataupun sifat khusus yang tidak memiliki lawan. Jadi sama-sama gunnah. Baik mim ataupun nun. Maka hukum mim tasdid dan nun tasdid. Ketika kita membaca Al-Quran. Maka wajib gunnah. Nah itu untuk sifat huruf nun. Yang akan kita baca satu persatu adalah di Ikhrok 1 halaman 28. Ini yang akan kita baca di halaman 28. Contohkan dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah. Jadi tidak dipakai awalan. Nah. Begitu tidak. Tapi nah. Karena dia tengah-tengah ya. Tawasut atau mainnya. Tidak ditekan ataupun tidak terlalu dilepas. Nah. Begitu tidak ya. Jadi tengah-tengah. Nah. 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 Seperti itu ya. NABHFA. NABHSH. QUANN. SOMABU. UREN. KHULAQ. ZAMANA. KAZAB. Jana de Hanasa Lahabu Manana Aba Ta Ta Jaha Kha De Ra Z Sa Sh Sa Bo Bo Dho A Gho Fa O Ha La Ma Na Ya itu kurang lebih ya Contoh pengucapan bunyi na sampai bunyi na ya Ini akan kita baca satu persatu Ikro satu halaman 28 Boleh melihat pada layar Kita mulai Dengan peserta yang pertama Silahkan Putri silahkan Assalamualaikum Ustajah Neneng Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon bimbingan ya Apa Ustajah Kurang ke kanan Ini Mikro nya Kurang ke kanan Ya Kurang Jadi yang To To Ananya Kurang kelihatan Bisa ya Oh Apa gitu ya Tapi ini Ini sih Apa namanya Screen Screen Aku pakai buku aja ya Ustajah Iya pakai buku aja Bisa Itu tadi ada PDF nya Tapi Belum digabung Baik Ustajah A'udzubillahimina syaitonirroji Bismillahirrohmanirrohim Sudah benar Ustajah Ya lanjut Baca dulu Nah Nah Jangan di Nah 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 Di tengah-tengah ya Mengalir Nah 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 Do Fa Tidak terpisah Jauh ya Moro pertama Kedua Dan ketiga Sama Kalau sama-sama dipisahnya Jaraknya sama Nah Bo Fa Bisa ya Kalau dimu Dipisah Nah Do Fa Nah Wosha Kalau kita baca Nah Ghosha Berarti huruf pertamanya Ketarik Jadi ada agak Perpanjangan dia Tidak panjang Nah Ghosha Kalau dia dipisah Tapi kalau digabung Nah Ghosha Nah Ghosha Seperti itu Seperti itu saja Nah Ghosha Naikkan Naikkan Tebal Tetap dibuka Enggak bulatnya Tetap terbuka Pengucapan Dibuka bulatnya Coba patokannya ke Ma Ma Tengah itu Kemudian Do nya Tidak berubah Bentuk bulatnya Ma Do Ma Do Ma Do Berubah Jadi Kalau misalnya di awal Mungkin agak Agak sulit Sel Kita buka ya Sel Kemudian patokannya Dari sel ke ma Tidak berubah Sel Ma Kan dibuka juga ya Ma Do Do Kan dari Hanya berubah dari Alisan ya Tadinya dari bibir Jadi ke alisan do nya Tapi tetap dibuka Do Tidak do Tidak menguncuk bibirnya So So Ma Do Masih ya Buka lagi So So Ma Do Jangan Bibir bawahnya ini Jangan dilipat ke dalam ya Ketika do nya dibuka Dia angkat Do Do Malah dia ke bawah Bukan ke dalam Do Mulutnya terbuka Kan bibir bawahnya Kan ke bawah Sekali lagi So Ma Do Masih ya Kurang naik ya Buka Lagi So Ma Do Ya lanjut dulu Korona Nah ya Kolako Ya Zaman Tidak pakai Z Tapi Z Z Ada Z Z Ada Zafir Z Zaman Zaman Ya Kazaba 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 Ya Pendek ya Terakhirnya juga tidak ditarik Kazaba Janada Ya Kanasa Kanasa Ada asofirnya Se Se Kanasa Lahazo Lanya pendek kan Lahazo Ya Manana Aba A nya jangan dipanjakan Ya A Eh Meneris aja Jadi A Tidak Tidak juga A Tidak juga A Tidak Tapi A B T A B T Untuk di huruf-huruf tebal Diusahakan ditahan ya Tetap dibuka menutnya Walaupun Untuk awal-awal bibir bawahnya nanti pasti akan bergetar untuk menahan posisi supaya tidak berubah. Jadi bentuk rongga mulutnya itu sama, huruf tipis dan huruf tebal ketika fathah tetap mulutnya harus dibuka. Jadi harus terbuka. Melatih membuka rongga mulut ketika pengucapan huruf-huruf yang tebal berharukan fathah. Baik saja. Cukup? Baik. Syukurkan bimbingannya, saya nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurkan Uthina. Sama-sama. Selanjutnya Umi Aida. Terima kasih Uthina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Gitu saja. Gitu saja. Gitu saja. Ulangi dari judulnya, Mi. Dari judulnya, Tidak di Na, begitu, tapi Na. 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 Gitu saja. Na. Betul saja. Na. Na-lo-fa. 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 Ukuran Na, kemudian Na-go-nya, ukuran mulutnya sama dengan Na. Na-lo-fa. Na-lo-fa. Ya, seperti itu. To-a-na. A-nya tidak dipanjangkan. To-a-na. To-a-na. Na-lo-fa. Gitu saja. Ya. To-a-na-lo. So. Dibuka lagi so. So-a-na-lo. Sama dengan ma-nya ya. So-a-na-lo. Nah, dibuka semua. So-a-na-lo. Ya. Ko-a-ro-na. Kurang terbuka. Ko dengan ro-nya. Tidak jauh ya. Beda dengan Na. Sama. Dibuka seperti itu. Ko-a-ro-na. Ya. Ko-a-la-pa. Nah. Itu baru sebatas menahan untuk tidak memajukan kedua bibir ya, Mi? Tinggal dibuka. Berarti pangkal lidahnya belum naik. Dinaikkan pangkal lidahnya, nanti dia akan dibuka maksimal mulutnya. Jadi, ho. Omi baru sebatas menahan supaya tidak memonyongkan bibir. Ho. Ho. Lapa. Jadi kalau misalnya kita hanya menahan saja, hanya menahan saja kan belum dibuka maksimal. Jadi, cuma sebatas ho. Ho. Begitu kan ya. Tidak maju memang bibirnya. Tapi belum dibuka. Naik pangkal lidah. Tapi dibuka lagi. Jadi, dari ho. Dibuka lagi. Ho. 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 Tidak ada perbukaan. Nanti ketika pas habis ho dengan la itu sama. Tidak. Jadi, tidak ho. La. Nah. Mendadak dibuka di la. Tapi, dibukanya dari ho. Ho. La. Ho. Ho. Gitu saja. Ho. Lapa. Ya, sele***h. Sudah lebih baik ya. Hu. Lapa. Zemana. Lapa dari panjang kan. Zemana. Zemana. Kazaba. Ya. Ya nada. Gitu saja ya. Ya. Kanasa. Sa. Kanasa. Kanasa. Lahabok. 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 Gimana saja? Tidak. Tidak dipanjakan. Lahabok. Lahabok. Bukan. Lahabok. Tidak. Lahabok. Lahabok. Panjang masa ya. Lahabok. Gitu saja. Kurang naik sih nih. Lahabok. Ya. Seperti itu. Lahabok. Gitu saja. Ya. Lanjut. Ya. Ya. Nah. Ya. Ujung lidahnya Ada di ujung gigi seri bagian atas Tozho 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 Gitu usah aja Tozho Ago Fakokal La Ma Na Masih jauh Sudah baik ya Mi Sudah menahan untuk bibirnya Tidak dimajukan Tapi tinggal mengangkat pangkal lidahnya Tinggal melatih pangkal lidahnya naik Jadi dibuka Selanjutnya Sehat-sehat Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'udzubillahiminasyaitonirrojim Itu saja Bismillahirrohmanirrohim Tadi ta'udnya sinyalnya sih lambat Tapi kalau basmalahnya Tidak Ulangin ta'udnya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Ketika bacaan billah Tidak Billah Tapi Dia lamnya Kan kita sudah pelajari minggu kemarin Sifatnya Tawasud Atau bayinya Tengah-tengah A'udzubillah Billah Tidak Billah Jangan Billah Tapi Billah Billah Sejujurnya Kalau di pinggiri Atau kan Ustazah ya Ujung lidah ya Pakal lidah ya Lamnya Lamnya Ya Lamnya itu Dia ujungnya Agak miringkan sedikit Ya Ke kiri boleh Billah Ya Tapi sedikit saja Jadi Karena dia sifatnya kan Tengah-tengah ya Jadi Tidak terlalu ditekan Tidak terlalu dilepas Nah Kalau misalnya Teknik agak memiringkan Itu kan memang Dia ada sifat huruf Lamnya sendiri ya Dia memiliki sifat Inkyrov ya Atau lidahnya Ujung lidahnya miring Seperti itu Jadi tidak dipantulkan Jadi Billahi A'udzubillah Kiminasyaiton Nirojim Nirojim Tasdir Nirojim A'udzubillah Minasyaiton Nirojim Ya Lanjut Gitu Jangan ditahan Jangan ditahan Jangan ditahan Jangan ditahan Ben desahan Jangan ditahan Jadi Saka Meljemus Janada Kanasa Janada Janada Kanasa Kanasa Kurb awalnya tidak dipanjang Ulang nih Kanasa Kanasa Gitu saja Kanasa Lahado Lahado Ulang nih Pelan-pelan ya Lahado Lahado Manana Manana Aba Tasa Jah Hoh Daza Sanya Makrotnya belum dapat nih Ujung lidah ada di ujung gigi seri bagian atas Keluarkan sedikit saja ujung lidahnya Bukan Dibuka Mulutnya dibuka Mulutnya dibuka Aba Aba Tasa Jah Hoh 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 Tetap terbuka Jah Hoh Jah Hoh Jah Hoh Hoh Jah Hoh Kurang jelas hurufnya Daza 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 Rodaza Rodaza Shashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash Tidak monyong bibirnya. Tidak monyong bibirnya. Lagi. Ulang. A, go, fa, o, am. Roinnya. Apaan, Umi? Roinnya tidak go. Tidak go. Tapi dari tengah-tengah bagian atas. Ro. Ro. A, ro, go. Tidak. Belum. A, go, ro, 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 ro. Ya, lainnya belum dapat ya. Anjut, fan. A, go, fa, o, fa, o, fa, ba, ti, a, rako. Fa, ko, ka, fa, ko, ka, la, ma, na. La, ma, na. Ulang saja. La, ma, na. La, 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 ma, na. Ya, ya. La, la, na. La, ma, na. La, ma, na. Ya. La, ma, na. Pelajari lagi huruf ro ini ya. Ro. Bunyi ro tidak di go. Tidak G Indonesia. Ya, ini. Ro. Ya. Sama Z itu bisa-bisa tuh. Z. 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 Z itu. Kalau Zai. Ujung lidahnya di antara ujung gigi seri atas dan bawah. Ya. Sama sifatnya juga ada asofirnya dengan sin ya. Ya, tapi dia tidak angkams. Jaker. Jadi Z, Z. Indonesianya Z, Z. Kalau Z. Kalau Roin tidak sama dengan Indonesia. Go, go. Tidak ya. Ro. Ro. Kalau di tulisan itu dia penggabungan tiga huruf. G, H, O. Gitu lah di Indonesia. Jadi bukan Go. Tapi Ro. Dari tenggorokan bagian atas. Kalau. Bukan tenggorokan bagian atas ya. Bukan. Iya. Tenggorokan bagian atas. Masuk huruf Al-Halkri. Untuk huruf Ghoin. Ya. Ya, seolah. Yang saja. Jajah tilahir saja. Semoga saja sehat selalu. Yang saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Umirfi silahkan. Sebaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tenggorokan bagian atasnya saja. Tapi bentuk mulutnya dia sama dengan Na. To-nya dibuka lagi. To. So-nya dibuka, tidak dimonyongkan. Bukan do. Do. So-nya dibuka. So-nya dibuka. So-nya dibuka. So-nya dibuka. So-nya dibuka. So-nya dibuka. tidak ada titiknya ulang nih tidak ada titiknya lahado lahado manana manana semua manana abat tafajah ho da da ro ulang nih ulang dari so so do so do to do a o fa o k la la ma na ma na la ma na la ma na ya 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 melatih untuk membuka muhut untuk di pengucapan huruf-huruf yang tebal ya Mi ya memang kadang kemampuan ketika seiring dengan usia kan kita kemampuannya agak berkurang ya tetapi Allah maha tahu seberapa besar usaha kita itu saja ya Mi lalu makasih terima kasih Uti sama-sama selanjutnya Um Sri silahkan Um Sri Perwanti terima kasih Uti Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu Billahi minas Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim 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 Ya, lanjut nih Na Na Jorofa Na Gosa Na Gosa Na Gosa 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 Gonya bukan Goya, tapi Gosa Gosa Tebal kan ya Gosa Gitu sudah Ya Selamat menikmati. 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 Kanasa Lahazo 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 Manana 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 Kalau mim itu huruf luar aja yang gak usah dilipat ya Jangan dilipat bibirnya Pertemuan dua bibir Tantasan salah jangan terlalu dalam Harus rada cempreng gitu ya Manana Kemarin salah terus salah Jadi mak gitu ya Manana Abata Sajah Khodaya Roja Sajah Sodo Todo Dho Jaman Z Todo Dho Sodo Todo Tago 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 Pako Kalaman Ya Yang di huruf-huruf tebal diusahakan dibuka ya mi Mulutnya ya Tidak dimonyongkan Jadi tadi kayak seperti misalnya Agho Gitu kan patah tanya dari Agho Agho Tidak Agho Jadi semaksimal mungkin aja Sebisanya ya Jadi semaksimal Dari Yang bawah itu diulang Sampai ya Agho Pako Jadi patokannya di huruf tipis itu Dibuka mulutnya Kemudian ketika membaca huruf tebalnya Jangan berubah lagi mulutnya Agho Agho Jadi tidak banyak Tidak banyak berubah ya Agho 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 Pako Kalamana Gitu saja Tapi jangan menahan Jangan menahan Membuka mulut ya Jadi maksudnya Jangan di Agho Pako Kalamana Tidak terbuka Tapi dibuka Agho Oh cuma tidak berubah ya Dibuka Tapi tidak berubah gitu ya Dibuka Tapi tidak berubah Dibuka Tapi Jangan ditahan Mulutnya untuk tidak terbuka Jadi Kalau cuma sekedar menahan Mungkin kita cuma Awal ya Proses awal Supaya tidak memonyungkan bibir Jadi tahan kan Agho Gitu Jadi seperti itu Tapi ini tinggal dibuka lagi Agho Nah gitu Tapi tidak Gitu ya Kemudian tadi Manya juga kan Jadi jangan Ma Ma Bukan Tapi Ma Ma Memang Bibi 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 Ma 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 Gitu ya Kemarin salah Ma Terlalu dalam Ma Dilipat Ma Begitu enggak Oh cuma dalam Ma 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 Oh baik Itu saja Ada lagi Saya koreksinya Yang lain Ma Tapi dia harus ketemu Jangan juga cuman Ma Ma Kan enggak nempel Juga enggak boleh ya Tapi Ma 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 Gitu kan Tapi tidak terlalu juga Ma Begitu Tidak Atau juga Terlalu Ma Gitu enggak Kan dia tengah-tengah Posisinya ya Sifatnya tengah-tengah Masut atau baik Ya Baik itu saja Ya Sekarang nih Sama-sama Saja Sukron Koneksi dan Bimbingannya Sukron Nina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Umi Suri Silahkan Umi Suri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Mulai ya Ustajah Ya Itu tadi Itu tadi Zalnya Jadi Zai Kemudian Jimnya Juga Jadi Zai Semua Jadi Zai Bedakan A'udhu Itu Zal Dhu Kemudian Nirajim Jim Pakai Jim Bukan Zim A'udhu Billahi Minash Shaitan Nirajim Ya ulangi A'udhu Billahi Minash Shaitan Nirajim Ya Tinggal Zalnya Ya Zuh A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Nirajim Nirajim Jim 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 Bismillahirrahmanirrahim Jadi dibedakan ya Beda makharatnya Ya Lanjut Bismillahirrahmanirrahim Ya Kan hanya Ada Al-Hamsnya Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Nah Nah Tidak Nah 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 Najopa Tidak Tidak go Dibuka mulutnya Daitu Sisi lidah Menempel Menempel di Sisi Di geraham Atas kiri Kalau yang sisi lidah kiri Ya Boleh sisi lidah kanan Nempel di geraham Atas kanan Somado Do Dibuka Dibuka Mulutnya dibuka Somado Do Corona 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 Konya juga tidak membulat Konya tidak membulat Ko Begitu tidak Tapi tetap sama Dibuka ya Ketika di Harukat Fathah Mulutnya dibuka Corona 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 La Ko Ko La Ko Ko Bukan ko 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 La Ko Ja 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 Ma Na Ja Ma Na Ja Ko Da Ba Ja Na Da Ja Na Da Ja Na Da Ka Na Sa Ka Na Sa Ha 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 K Na Sa La Ha Jo Ulang tadi Ka Na Se Ka Na Sa La 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 Jo La Ha Zo La Do Ulang Do Atau Zo La Do Ujung lidahnya ada di ujung gigi seri bagian atas La Do Ya Ya La Do La La Do 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 La Do Ma La Do La Ha Do Zo Tidak Zo Tapi Do 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 La Do Ya Sama dengan Z Z Begitu Tapi dia naik pangkal lidahnya jadi tebal Do Ya gitu Tapi mahratnya sama dengan yang huruf zal Ujung lidah ada di ujung gigi seri bagian atas ya keluarkan sedikit ujung lidahnya La Ha Do Lagi La Ha Do La Ha Do La Ha Do Ma Kurang naik Ya Kita baca satu persatu hurufnya Ya pelan-pelan ya Mi satu-satu A Ba Ta Sa Za Ha Ja Tidak Z Ja 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 Ha Ho Da Ja Ro Ja Ro 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 Ja Z Z Lagi Z nya Z Ro Z Ro Z Sa 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 Jangan maju bibirnya Sa Ta pastikan saja Sa 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 So So Do So Ya To Do To To Zo A A A A A A A nya panjang Ustaz ya Ya Enggak panjang Enggak panjang Jangan dipanjangkan A A R A R R R R R R LA R R R R R R R R Pak, kok, ka, la, ma, na. Ya, la, ma, na. La, ma, na. Ya, sekolah mi cukup. Ada huruf-huruf yang agak tertukar ya. Jadi dibedakan antara H, J, J, jangan tertukar dengan Z-nya. Beda ya, do, do, beda ya. Pelajari lagi makhrodnya. Ya, syukur nungi. Ustazah, sabar ya. Masya Allah, barokah. Bantu doanya. Semoga Allah mudahkan ya. Amin, amin. Lanjut, selanjutnya Umi Husna, silahkan Umi Husna. Ya, makasih Umi Husna ya. Salamu'ala. Mohon dindingannya saja. Ya, silahkan. A'udhu billahi minash syaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Lanjut Ustazah. Ya, lanjut. Nawofa, na'osha. Bo'ana, somabo, lubosa. Kolaqo Zamana Kazaba Janada Kanasa Lahawo Manana Aba Jangan ditarik S Baik Ustaja Aba Tata Jaha Khoda Dharo Za Sha So Do A Fa Kala Ma Na Ya Ulangi ya Gho nya A Gho Fa Po Ka La Ma Na Ya Huruf tebalnya tinggal kurang mengangkat pangkal lidah aja ya Nah tinggal disempurnakan ketebalannya saja ya Mi sudah Sudah Tidak maju ya bibirnya Untuk yang huruf-huruf tebal hanya tinggal menebalkan saja ya Itu seiring dengan lebih terangkatnya pangkal lidah dan lebih membuka mulut Maka akan terasa lebih tebalnya gitu ya Baik Ustaja Ya Sukun Ustaja Jajah kila air Atas ilmunya Ustaja Jajah kila air Terima kasih Utinaya Sama-sama Umi Saya Umi Saya Ustazah Ya silahkan A'udzubillahiminassaytonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Nah Nah Langi Nah Itu saja Fanya alirkan Seperti kita meniup Fah Ya Nah Ghosya Nah Ghosya Oana Komago Korona Kholako Kholako Zaman 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 Tidak Tidak Zok 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 kan Zok Zok Ya maksudnya naikkan Jangan dia Zok Zok Aba Aba Pulang ya Aba Tapa Jah Ha Ho Da Dada Tidak Ho Pulangi Jah Ho Ho Jah Ha Ho Da Jah Ha Ho Gitu 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 saja Masih Ho Masih Nurun Ho 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 Masih naik ya Masih Apa ada Hamza Sukun ya Ho Gitu Ho Jah Ho Gitu saja Masih Masih Jangan Coba Jangan Anggap Itu huruf terakhir Dida Saja Berhentiknya Dida Jah Ha Ho Da Gitu Coba Jah Ha Ho Da Nah itu bisa Seperti itu Maksudnya Jangan ada Hamza Sukunnya Seperti yang Tadi Barusan Jah Ha Ho Da Da Ro Z Sa Ro Ro Nya lagi Ro Z Ro Ro Z Nah itu bisa Kalau di akhir Ro Begitu ya Ro Ro Z Sa Sya Ro Coba dia dibaca sendiri Dibaca sendiri Satu huruf Ro Ro Nah ya Ro Z Sa Sya So Ro Ro Z Betul saja Ya Ya Naikkan Naikkan Kita pertama Itu kan naikkan So Bo Nah kalau kita naikkan Itu tidak ada Hamza Sukunnya Tapi kalau kita tidak Angkat maka lidahnya Jadi so Ke bawah dia kan Lanjut ya Ya lanjut Ro 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 Lo Masya Allah Itu bisa ya Jadi di huruf-huruf tebalnya Tadi dinaikkan ya Kalau dia naikkan Tidak ada tuh Hamza Sukunnya Jadi jangan Ro So Do Itu tidak Tapi Ro So Naikkan ya Kerasa kan Kita ada pergerakan tuh Di pernapasannya Di mulut kerasa naik kan mengangkat tangka lidahnya nah itu, jadi seperti itu caranya selanjutnya Umi Hany silahkan Umi Hany suaranya belum itu Umi Hany mohon maaf Ustaja, mohon bimbingannya saya bersafar, tapi saya coba Ustaja untuk membaca silahkan Mi baik A'udhu Billahi Shaitan Bismillahirrohmanirrohim Na Na Atasnya dulu Mi Na Baik Na Do Fa Na Rho Sya Ya Na Rho Sya Tetap dibuka mulutnya, ukurannya sama Baik Na Rho Sya To A Na So Ma Do Do Dibuka Do Dibuka Do Do Ro Ro Suara huruf tebalnya jangan didorong. Untuk huruf-huruf yang tebalnya jangan didorong. Jadi respect memonyongkan. Coba dari huruf tipisnya, itu patokannya dibukanya seperti itu. Kalau emang, emang, emang. Cuma lidahnya saja yang bergerak. Untuk mulutnya sama. Itu saja. So, emang, do. Itu sudah menahan. Nanti tinggal dibuka lagi ya, Mi. Tinggal naik pangkal lidahnya jadi dibuka lagi. Yuk, lanjut. Baik. O, R, O, Na. Lanjut ke saya. O, La, O. Ya. Z, Ma, Na. K, Z, Ba. K, Z, Ba. Coba diusahakan. Dari hati pertahankan bentuk mulutnya. Ketika mengucapkan tol, tetap sama dengan hat ukurannya. Coba lagi. La, Ha, Do. Nah, ya. Itu sudah bertahan. Tinggal ditambah dibuka. Dari hati pertahankan bentuk mulutnya. Ma, 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 Ma. Ya. A, Ba, Ta, Ta, Ta. La, Ha, Do. Ja, Ha, Kho. Ja, Ha, Kho. Da, Da, Da. Ro, Da, Sasha. So, Do. So, Do. Do. Oh. So, So, Lo. Baik saja. So, Do. So, Do. A, Ma, Ma. Maaf saja. A, Ro, Fa, O, Fa. Fa. Nanya F nih. Seperti menu. Fa. 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 O. Ha. Tidak, Ko. Naik juga, Ko-nya turut tebal juga. Ko. Baik saja. Fa. Fa. O. Ka. La. Ma. Na. Ya. Seperti itu ya. Sudah bisa menahan sebagian, tapi sebagian masih memonyongkan bibir. Jadi ditambah. Yang tidak bisa ditahan, tinggal ditambah naik pangkalnya. Jadi ronggamuknya tetap di buka maksimal. Sampai maksimal kita. Allah. So, Do. Terima kasih Ustazah. Mohon maaf. Ya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sudah selesai. Sudah semua. Sudah semua ya. Mohon izin sekalian Ustazah. Ya. Saya sampaikan Ustazah. Terima kasih. Ustazah. Amin. Mohon izin ya Ustazah. Saya di kereta ini. Saya udah berangkat. Oh ya. Semoga selamat sampai tujuan Umi. Amin. Amin. Ustazah. Barakallah. Ustazah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Juga bunda-bunda semua. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kita sudah sampai di huruf Nun ya. Di bunyina. InsyaAllah minggu depan kita lakukan huruf selanjutnya. Jadi intinya seperti ini ya. Untuk di Ikrok 1 ini. Kan kita masih belajar tentang harokat fathah. Jadi cara pengucapan fathah itu rongga mulutnya harus dibuka. Jadi diusahakan dibuka. Jadi jangan diam. Karena untuk Isma Mulharokahnya pengucapan harokat fathah itu memang mulutnya harus dibuka. Termasuk dengan huruf-huruf yang tebal juga diusahakan dibuka. Pertama mungkin dipertahankan dulu supaya tidak ada pergerakan untuk kemajukan ke dua bibit. Baru ditambah dibuka semaksimal mungkin dengan mengangkat pangka lidah. Jadi ukuran rongga mulutnya terbukanya itu sama dengan pengucapan tipis juga sama ya. Seperti itu. Jadi mengunjungkan bibir ke cuaca. Setelah kita bertemu dengan dua. Kita mengunjungkan bibir. Secara mahrouz ada yang dari bibir. Misalnya seperti Mim tadi ya. Mim dengan Nun. Tapi ketika diharokat fathah, maka harus dibuka. Mulutnya tetap terbuka. Untuk huruf-huruf yang tebalnya, bagaimana diupayakan untuk mulutnya tetap dibuka. Dengan tidak memenyumkan bibir. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Untuk diri saya sendiri dan untuk Umi semua ya. Allah, semoga, barokah. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca istighfar tiga kali dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Wr Wb 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 Terima kasih.